Viral kisah anak-anak yang serakah ambil warisan orang tuanya. Mereka nekat melakukan aksi jahat terhadap ibu kandung mereka sendiri, yakni dengan membakar rumah yang ada si ibu di dalamnya. Ending perbuatan mereka malah miris. Apalagi polisi juga terlibat dalam kasus rebutan warisan ini. Memang, saat pembagian harta warisan, tak sedikit individu yang merasa tak adil antar sesama saudaranya. Bahkan, karena perasaan tak adil itu, terkadang ada anak yang nekat menyakiti orang tua atau saudaranya untuk mendapatkan keadilannya sendiri. Kisah itu juga yang terjadi baru-baru ini. Melansir dari OHBULAN, via Tribun Style, grup tribunjatim.com, Kamis tanggal 3 November tahun 2022, tiga kakak beradik nekat membakar rumah tempat mereka tinggal sekeluarga. Dengan kejam, ketiganya ingin membunuh ibu kandung mereka karena harta warisan. Aksi brutal tersebut diduga terjadi di Provinsi Hung Yen, Vietnam pada tanggal 30 Oktober lalu. Korban, Nyonya Dei 61, memiliki empat orang anak, tiga perempuan dan satu laki-laki. Diketahui, Nyonya Dei memiliki beberapa bidang tanah, namun ketiga putri korban dikabarkan belum menerima pembagian hartanya. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anak perempuan korban. Setelah itu, ketiga bersaudara itu mulai bertindak agresif. Mereka menuangkan sekaling bensin ke lantai rumah yang menyebabkan kebakaran. Dapat dipahami bahwa ketiga tersangka juga terluka. Sementara, ibunya turut mengalami luka bakar di tangan dan rambutnya. Ibunya pun dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Polisi telah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelahnya, barulah pihak berwenang melakukan tindakan sesuai hukum. Viral kisah anak-anak yang serakah ambil warisan orang tuanya. Mereka nekat melakukan aksi jahat terhadap ibu kandung mereka sendiri, yakni dengan membakar rumah yang ada si ibu di dalamnya. Ending perbuatan mereka malah miris. Apalagi polisi juga terlibat dalam kasus rebutan warisan ini. Memang, saat pembagian harta warisan, tak sedikit individu yang merasa tak adil antar sesama saudaranya. Bahkan, karena perasaan tak adil itu, terkadang ada anak yang nekat menyakiti orang tua atau saudaranya untuk mendapatkan keadilannya sendiri. Kisah itu juga yang terjadi baru-baru ini. Melansir dari OHBULAN, via Tribun Style, grup tribunjatim.com, Kamis tanggal 3 November tahun 2022, tiga kakak beradik nekat membakar rumah tempat mereka tinggal sekeluarga. Dengan kejam, ketiganya ingin membunuh ibu kandung mereka karena harta warisan. Aksi brutal tersebut diduga terjadi di Provinsi Hung Yen, Vietnam pada tanggal 30 Oktober lalu. Korban, Nyonya D61, memiliki empat orang anak, tiga perempuan dan satu laki-laki. Diketahui, Nide memiliki beberapa bidang tanah, namun ketiga putri korban dikabarkan belum menerima pembagian hartanya. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anak perempuan korban. Setelah itu, ketiga bersaudara itu mulai bertindak agresif. Mereka menuangkan sekaling bensin ke lantai rumah yang menyebabkan kebakaran. Dapat dipahami bahwa ketiga tersangka juga terluka. Sementara, ibunya turut mengalami luka bakar di tangan dan rambutnya. Ibunya pun dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Polisi telah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelahnya, barulah pihak berwenang melakukan tindakan sesuai hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!